Kanker Payudara Kanker Payudara Namun, dari semua buah dan sayuran itu, pare merupakan yang paling dianjurkan. Karena di dalam sayuran pare terkandung zat lesicin. Zat ini fungsinya untuk mengaktifkan kerja kekebalan tubuh untuk melawan sel kanker. Oleh karena itu, dianjurkan dalam sehari mengonsumsi sayur pare sebanyak 300 gram per hari. Menurut ahli Gizi Triyani Kresnawan, sayur pare dapat diolah menjadi oseng pare, pare kukus, dan sup pare. Namun dalam proses memasak sebaiknya mengganti beberapa bahan misalnya menggunakan olive oil sebagai pengganti minyak kelapa sawit. Hal ini karena olive oil mengandung lemak omega 3 yang sangat potensial untuk meningkatkan imunitas tubuh. Selain itu, dalam mengolah sayur pare bisa ditambah bawang putih. Hal ini karena kandungan vitamin A, B, C, kalsium, potasium, besi, karoten, dan selenium yang terdapat di dalam bawah putih dapat membantu mencegah pertumbuhan sel-sel kanker. Selain mengonsumsi pare secara kontinu, pengidap kanker payudara harus makan makanan alami yang segar, bergizi, tinggi serat tanpa pengawet, pewarna, dan insektisida. Sekian dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.